Terima kasih telah menonton. Sebenarnya nyempulungnya ya ke perbankan, kalau nyanyi sih masih nyanyi-nyanyi tapi ya di gereja, cuma kan tadinya pengen seriusin di bidang itu, tapi butuh sekolah lagi, butuh ngambil lisensi kayak gitu-gitu kan, jadinya aku tepiskan dulu karena kan budgetnya untuk anak-anak gitu. Suami tuh sempat tanya, kamu sebenarnya punya cita-cita gak sih? Aku bilang aku gak punya cita-cita gitu, karena cita-citaku ngeliat kalian menjadi orang besar, melihat suami dan anak-anak menjadi orang besar itu adalah cita-citaku. Aku ego diri itu mulai beda gitu, bahwa ada manusia yang mereka lahir bukan karena mereka mau, tapi kami yang andil dan bagaimana aku bisa bertanggung jawab sama mereka gitu. Tantangan di awal itu ya pasti permasalahan waktu gitu ya. Biasanya berasanya tuh, aduh cukup waktu gak ya bersama mereka gitu. Apalagi awal-awal memulai, sebelumnya kan memang full ibu rumah tangga, dimana saya bersama tiga anak ini 24 jam gitu kan, ketika baru sekitar 2021 saya mulai barengan sama papanya. Itu kayak berasa ya masalah waktu sih lebih ke situ gitu. Bisa punya gajah bulanan lagi kayak dulu jaman kerja gitu, yang udah pasti tiap bulannya. Cuma saya mikir lagi, kalau saya kerja Nayang sama siapa? Anaknya itu pengen tahu, dia aktif, ada apa-apa juga istilahnya dia. Gak sesuai dengan dia juga kadang komplain, ayah udah handphonenya tinggalin, mainan sama Nayang aja terus, udah itunya gak usah dipegang gitu. Jadi kalau di rumah itu seperti udah handphone ditinggal, udah waktunya khusus buat Nayang sama Bunda, udah itu aja sih. Sulit ada masalah dengan papanya lah gitu. Nah yang mengakibatkan akhirnya ya aku harus fighting sendiri gitu. Sebenarnya ya jadi apa ya, ya merasa gak fair gitu ya. Karena dia sering bertanya gitu kan, kok aku gak seperti teman-teman yang lain kayak gitu. Mereka tuh ini banget ya, apa, harta gitu ya. Harta aku yang paling berharga, motivasi hidup aku. Jadi benang. Nah, maafin mama papa ya, mungkin saat ini Mika Diobene belum mengerti gitu apa sih kenapa papa mama tuh harus pergi, harus lama gitu di luar. Kadang sekarang masih berjuang buat di satu hari di mana kita bisa main bareng. Itu untuk Mika Diobene ngerasain di masa depan. Buat Nayang di masa depan, ayah, bunda selalu sayang sama Nayang. Kita berdua berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk masa depan Nayang. Harapan terbesar kami, Nayang jadi anak yang bergula lah gitu. Kalau seandainya ayah dipanggil oleh Allah sebelum kalian dewasa atau mapan, Dan percaya kalau etos kerja, kompetensi, keahlian, dan hati yang baik akan memudahkan Allah untuk bantu kalian. Sama-sama. Kamu terharusnya mau tanya, bangga. Terharusnya, bangga. Terharusnya, bangga. Terharusnya, bangga.